Halo teman-teman YouTube jumpa lagi dengan Agus Supriyadi Electronic Channel kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara merubah warna pada TV Sony ini Sony Vega TV ini dominan warnanya itu merah ya jadi saya ingin merubah warna TV ini agar tidak terlalu merah ya Oke jadi warna TV ini yang drop adalah warna hijau ya jadi terlalu kelihatan itu warna merahnya saya sudah mencoba untuk tembak tabung ya tapi warna hijaunya itu sudah drop ya jadi saya ingin mengurangi saja warna merahnya ya supaya warnanya agak seimbang ya Oke jika teman-teman suka video ini jangan lupa like dan subscribe channel channel ini agar semakin berkembang dan bunyikan loncengnya ke semua agar teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya jadi pertama-tama kita harus mempunyai remote ya terserah teman-teman kalau ada remote aslinya TV Sony boleh pakai ya tapi kalau tidak ada ya kita pakai remote multi saja oke sini saya pakai remote multi ya joket jadi untuk mengkoneksikan remote dengan TV Sony ini kodenya itu adalah 049 ya 049 saya coba dulu tekan set dan power sampai menyala ya tekan 049 049 oke dan tekan volume ya jadi remote dengan TV sudah connect ya sekarang kita masuk untuk service mode untuk masuk ke sistem ya untuk mengurangi warnanya caranya adalah kita matikan TV dulu ya pakai tombol power dari remote terus kita masukkan kodenya tekan display 5 display ya ini display OSD atau display dan angka 5 dan volume tambah kerubutan ya terus tekan powernya untuk menyalakan ya setelah dia akan muncul tulisan ya akan muncul tulisan di layar TV tunggu sebentar oke oke akan muncul tulisan seperti ini ini sudah masuk ke service mode untuk masuk ke pengaturan sistem ya untuk memilih kita tekan nomor 1 dengan 4 ya 1 atau angka 1 atau angka 4 untuk memilih ya atas bawah seperti ini seperti ini seperti ini ya oke lanjut ya yang kita harus perhatikan disini di tulisan layar ini adalah sebelah kiri atas yang ada tulisan hapar ya ini horizontal ya untuk merubah untuk merubah gambar ya kita tekan terus angka 1 angka 1 ini H horizontal bow untuk merubah gambar juga ya ini untuk merubah vertikal jadi untuk masuk ke sistem ini kita bisa merubah-rubah gambar merubah gambar atas bawah dan kiri kanan terus merubah warna juga bisa jadi kita tekan terus angka 1 ya untuk mencari tulisan warna ya seperti ini rr drive ya ini rdrv itu air drive itu red drive ya di sini rr seria warna merah warna merah dan satu lagi warna green ya rdrv dan rdrive ya ganska blue drive ya Ha bĬ d Scandinavian share B dia rasasi itu bĬ ducci itu blue biru dia hijau ini żng join di Android inch dan ini red Jr Punch Oke di sini eh untuk red drive atau merah ya warna merah Ini nilainya 60 Jadi untuk merubah nilainya Untuk menurunkan atau menaikkan nilainya itu Tekan angka 3 dan 6 Angka 3 itu untuk menaikkan Dan untuk menurunkan itu angka 6 Di remote Jadi red drive kita kasih turun ya Tekan angka 6 5,4,5,3 Kita bisa menurunkan Tergantung dari Gambar ya Kalau sudah sesuai warnanya Nanti saya bisa turunkan terus Kalau dia masih merah Kita coba berikan sampai angka Nilai 5 ya Terus kita untuk memilih Kita tekan 4 Ini Angka 1 ya Ini green drive warna hijau Kita bisa naikkan Kita bisa naikkan sampai 50 lah Oke Terus kita cari warna biru Ini B drive Nah Kita naikkan juga Untuk menaikkan angka 3 ya Jadi Tergantung dari teman-teman Kalau sudah warnanya Sudah sesuai Dan kita akan Kunci Jika selesai Kita akan kunci Tunggu dulu sebentar ya Kita bisa Warna biru Kita bisa kasih 40 40 Kita naikkan warna hijaunya Oke Jika sudah Dirasa sesuai Warnanya Sudah bagus Kita bisa kunci dengan Menekan Tombol Mode Ya Ini Mode Sama angka 0 Ya Teman-teman bisa perhatikan Tulisan yang Service ini ya Service 50 Jika saya kunci Pakai mode Dan angka 0 Ini berubah jadi Tulisan Right Ya Right Berwarna merah Itu sudah terkunci Kita coba Tekan Mode Dan angka 0 Ya Teman-teman bisa lihat Tulisan berubah jadi Right Warna merah Kalau teman-teman Belum yakin Bisa diulang Ya Tukang Mode Dan angka 0 Oke Jika sudah selesai Kita bisa matikan Televisinya Dengan Menekan Tombol Power Oke Tunggu sebentar Kita akan Menyalakan kembali Ya Beberapa detik Mungkin ada 10 Detik Atau 15 detik Dan kita akan Menyalakan kembali Oke Dengan Menekan tombol Power Dan tulisan Akan hilang Ya Tunggu sebentar Nah Tulisan Menu Service nya Sudah hilang Ya Oke Jika sudah Dirasa Warnanya Sudah pas Ya Ini sudah Selesai Ya Tapi Jika teman-teman Belum Rasa pas Warnanya Ya Bisa diulang Dengan Mengulangi Cara saya Tadi Ya Oke Oke Teman-teman Ini saja Video singkat Dari saya Jika teman-teman Suka video ini Jangan lupa Like dan Subscribe channel Saya ya Oke Saya Agus Supriadi Sampai jumpa Di video-video Selanjutnya Sub indo by broth3rmax Terima kasih.